Intro Hai, salam jumpa para ofen mainit Sebentar lagi kita akan menyaksikan tayangan berkala tentang makhluk misterius Anjing vampir yang sepak terjangnya selalu saja mendebarkan bagi kita Bersama saya Claudia Kita akan mendengarkan ulasan dari seorang pemerhati makhluk kriptif di Indonesia, Mas Modi Unora Beliau akan menjabarkan hasil analisanya bagi kita Ayo kita simak Terima kasih Claudia Hai, salam jumpa para open-minded Nama saya Maudi Unora Dan saya akan mengajak Anda mengenal lebih jauh tentang sesosok makhluk misterius Yang telah saya amati sejak tahun 2016 lalu Tapi sebelum lanjut, saya ingin teringatkan dulu bahwa video ini membutuhkan wawasan yang open mind Karena dalam video ini, saya akan membuka wawasan Anda tentang dunia yang baru Yang mungkin belum pernah Anda tahu Misterius dan penuh di atas ini Jadi silahkan skip saja video ini jika Anda belum siap mendengarkannya Oke, lanjut? Baiklah Saya ingin mengajukan pertanyaan berikut kepada Anda Pernahkah Anda mendengar berita tentang kasus kematian ternak yang misterius? Pemirsa sejumlah ternak milik warga Cihaburat, Ciamis, Jawa Barat mati secara misterius Ya, domba-domba ini ditemukan mati Pemirsa ratusan ternak milik warga Kejamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara Menjadi korban kebetulan makhluk misterius Ketika ditemukan, tubuh hewan, hewan ternak itu banyak luka koyak dan darahnya habis Sembilan ekor kamping milik dua warga desa Purwoda di Gunung Kidul, Yogyakarta Jadi korban terkaman hewan Enam diantaranya mati dengan luka gigitan dalam kondisi tanpa kepala dan perut terkoyak Pemirsa warga yang berada di desa Purwoda di Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul Dikejutkan dengan kematian kamping milik warga secara misterius Di dalam tubuh kamping terdapat sejumlah organ tubuh yang hilang Dan warga menduga serangan ini terjadi akibat ula binatang buas yang masih berada di kawasan tersebut Pemirsa, sejumlah ternak kambing milik warga desa Gedung Asri Di kecamatan Tegal Gelimo, Banyuai, Jawa Timur, Minggu siang ditemukan mati misterius dengan luka gigitan di bagian leher Belum diketahui pasti penyebab kejadian ini Namun diduga berasal dari hewan buas yang turun dari gunung karena cuaca kemarau Setelah desa Sumberkerang, Prabolinggung Hewan ternak mati misterius juga terjadi di desa Tegal Gondo, Kabupaten Malang Belasan kambing yang mati ditemukan luka gigitan pada leher Inilah bangke 19 kambing milik Muhammad Effendi Yang ditemukan mati di sekitar kandangnya Di desa Tegal Gondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Rabu Pagi Saat ditemukan, semua bangke kambing berada 20 meter dari kandang Dengan luka robek bekas gigitan di sejumlah bagian tubuh kambing Sejumlah kambing yang masih ditemukan hidup juga menderita luka gigitan yang sama Dari jejak hewan yang ditemukan di lokasi kejadian Petugas menduga belasan kambing tersebut diserang anjing liar Atau mari kita coba penelusuran online dengan kata kunci Ternak mati misterius Dan ternyata ada ribuan kasus rupa dengan kata kunci tersebut di Indonesia Jadi ini adalah kasus yang berulang-ulang terjadi Namun sampai sekarang belum satupun pihak yang dapat mengungkap siapa pelakunya Menurut Anda, siapakah makhluk yang bertanggung jawab terhadap kasus kematian ternak misterius ini? Predator alami Indonesia? Mari kita bahas Apek Predator atau pemangsa yang menduduki posisi pucat pada segitiga rantai makanan di Indonesia adalah spesies harimau, pantera, tigris Di dunia ini terdapat 9 jenis harimau dan 3 di antaranya berada di Indonesia Yaitu harimau Bali, harimau Sumatra, dan harimau Jawa Dari ketiganya yang masih tersisa hanya harimau Sumatra, pantera, tigris, Sumatrai Mangsa harimau Sumatra yang utama adalah babi hutan, rusa, punggas, dan ikat Harimau Sumatra seperti juga karakter harimau lainnya adalah makhluk soliter yang cenderung hidup sendiri dan mandiri Pertemuan harimau dan manusia jarang terjadi Namun demikian adakah kasus serangan harimau kepada ternak selama ini? Jawabnya tetap ada Hal ini terjadi ketika sumber makanan di hutan menipis dan ada manusia yang kurang waspada Mengembalakan ternaknya sampai ke pinggiran hutan yang menjadi wilayah teritori dari harimau Sumatra Harimau yang memangsa ternak akan membawa tubuh korbannya ke dalam hutan, ke tempat persembunyiannya Dan mulai menyantap makanannya sampai beberapa hari ke depan Kemangsa urutan berikutnya kita punya macan putul atau macan pumbang, pantera, pardus Sama seperti suku punya harimau Sumatra, macan putul juga memiliki ciri mangsa yang sama Namun keberadaannya semakin jarang ditemui, sehingga jarang terjadi konflik dengan manusia Selanjutnya kita punya macan dahan Neopelis giardi, spesies kucing hutan yang berukuran sedang Lebih besar dari kucing domestik, namun lebih kecil dari spesies kucing hutan lainnya Misalnya lynch atau bubgar Macan dahan disebut demikian karena predator ini lebih banyak berada di atas pohon Dan mangsanya tentu saja hewan kecil lainnya yang menghuni pohon-pohon di hutan Sumatra dan Kalimatan Misalnya tupai, monyet, burung, kadal, dan sebagainya Pemangsa puncak berikutnya datang dari jenis anjing, yaitu ajak Spesies anjing hutan yang tersebar di sebagian besar Asia Mulai dari India, Kamboja, China, dan Indonesia Ajak Jawa, Cuon alpinus chavanicus Adalah spesies yang lebih dekat ke kerabatannya dengan rubah dibandingkan dengan serigala Dengan ukuran yang lebih kecil dari anjing kampung biasa Dengan penampilan warna bulu yang khas, yaitu coklat kemerahan Dan kombinasi putih mulai dari dagu sampai perut Serta memiliki ekor yang tebal dan menkitab Ajak memangsa rusak atau kancil Dan kadang hidup menyendiri atau berkelompok dalam ikatan keluarga sampai 20 ekor Mungkinkah hewan-hewan predator puncak kita ini adalah pelaku dari serangan ternak tersebut? Sebagai seorang pemerhati hewan, saya berani berkata bahwa mereka bukanlah pelaku Mengapa? Karena bukti yang ada dalam kasus serangan ternak mati misterius tersebut Tidak mengarah kepada karakteristik yang sudah kita pelajari dari predator-predator puncak tersebut Ada empat alasan yang membatah pelakunya adalah predator alami kita Yaitu Satu, luka yang utama tampak pada tubuh kambing yang dibunuh adalah Dua lubang sebesar diameter cari manusia di leher dan sebagian tubuh lainnya Seperti dada, paha, dan kaki Kita tahu, jenis kucing dan anjing memiliki gigi taring berjumlah 4 buah Dengan deretan gigi, mulai seri sampai geraham Yang akan meninggalkan bekas berpola demikian pada tubuh korbannya Selain itu, diameter lubang tidak identik dengan ukuran gigi anjak yang kecil Sementara harimau memiliki gigi taring dengan panjang hanya 4 cm Sementara pada suatu kasus di mana luka serangan ada di dada Ahli hewan menyatakan benda tersebut menusuk lurus sampai ke paru-paru Yang kedua, tidak ada tubuh korban yang diambil atau hilang Namun pada beberapa korban memang kehilangan organ dalam seperti jantung, hati, dan kelamin Organ-organ ini ketahui mengandung lebih banyak darah dibandingkan yang lainnya Sementara organ lunak lainnya tidak disintuh sama sekali Bahkan seringkali pemangsa misterius ini menyerang korban betina yang hamil Dan di lokasi ditemukan janin yang masih utuh tidak disintuh Sebagai mahluk karnivora, tentu hal ini tidak mungkin luput dari perhatian mereka Ketiga, hasil olah CKP dari alih forensik menyimpulkan Bahwa korban mati karena kehabisan darah Pada beberapa kasus ditemukan korban yang masih hidup Namun kondisinya lemah karena kekurangan darah Dan jumlah korban serangan tidak umum dilakukan oleh predator alami Yang memiliki naluri untuk mengkonsumsi mangsa sesuai kebutuhannya Demi menjaga pasukan makanan di masa depan Yang keempat, apek predator kita tidak merata ada di seluruh pulau di Indonesia Karena kita punya tiga jenis harimau endemik pulau Sumatera, pulau Jawa, dan Bali yang berbeda jenisnya Sementara kasus ternak mati misterius terjadi di seluruh daerah di Indonesia Baik di desa, di dataran tinggi, di pinggiran hutan, sampai di desa-desa di pinggiran pantai Predator apek kita adalah pemakan daging atau karnivora Bukan hematopagi atau hewan yang mengkonsumsi darah Para ilmuwan dalam mempelajari jenis hewan salah satunya dengan memahami evolusi yang terjadi pada bentuk mulut fauna tersebut Untuk mengetahui lebih jauh bahan makanan yang dikonsumsinya Makhluk hematopagi yang sempurna kita kenali antara lain Lintang, ikan lampu, dan beberapa jenis serangga seperti kumpul dan sebagainya Organ mulut mereka telah berevolusi menjadi organ vital untuk kelangsungan hidupnya Yaitu penghisap darah hewan lainnya Namun, ini pun tidak memenuhi kecocokan dalam olah TKP pada kasus-kasus ternak mati misterius tersebut Lalu, siapa melakunya? Tentu Anda akan bertanya demikian juga kepada saya Saya akan perkenalkan sosok misterius yang sampai sekarang juga belum terungkap misterinya Yang dalam aksinya, makhluk ini meninggalkan jejak TKP yang sama dengan kasus ternak mati misterius Yaitu, rupa kabra Apa itu? Saya jelaskan setelah ini Aduh, sumpah itu bikin penasaran Siapa sih pelaku pada kasus-kasus ternak mati misterius itu ya? Dan apa juga itu cupa kabra? Namanya seperti makhluk asinya? Ya sudah, daripada kita menerka-nerka gak jelas Mendingan kita tunggu penjelasan Mas Modi aja ya Oh iya sebelum lupa, Claudia berharap jika kalian menyukai tayangan ini Untuk berkenan menekam tombol like dan subscribe-nya Karena dukungan Anda sangat berarti buat kami Untuk terus menyajikan tayangan terbaru ternak mati misterius Al cupa kabra adalah sebuah julukan yang diberikan oleh seorang komedian dan selebritis Meksiko bernama Silvio Perez Dalam acara radio yang digawanginya setiap hari Dalam bahasa Spanyol, cupa kabra mengandung dua kata Yaitu kupa yang artinya menghisap dan cabras yang artinya kambing Sehingga makna lengkapnya menjadi penghisap darah kambing Julukan tersebut ditujukan untuk pelaku kasus matian ternak yang misterius Yang terjadi secara berturut-turut di sebuah kota bernama Canovanas di Puerto Rico, Meksiko pada tahun 1995 Di mana hasil olah TKP para forensik menyimpulkan bahwa kambing-kambing tersebut mati karena dihisap darahnya sampai habis Ciri-cirinya juga sama Terdapat dua lubang sebesar jari di leher atau di bagian belakang Dan kadang ada korban yang disobek perutnya untuk diambil organ dalam Sampai setahun kemudian tahun 1996 Serangan cupa kabra telah menjalat ke wilayah-wilayah sekitarnya Dan memakan jumlah korban sampai 2.000 ekor ternak Yang terdiri dari kambing, anak sapi, babi, ayam, dan kelinci Tentu saja hal ini menimbulkan kepanikan di masyarakat Bahkan anak-anak pun diliburkan dari sekolah Karena khawatir serangan berikutnya mahluk misterius ini adalah kepada manusia Pada tahun yang sama, situasi politik di Canovanas sedang ramai Dengan kampanye pemilihan wali kota Canovanas Dan salah satu calon pertahanan adalah Mayor Jose Raymond Chemos Soto Yang memanfaatkan isu cupa kabra untuk mengambil simpati publik Dengan mengaitkan isu tentang cupa kabra sebagai mahluk hybrid Yang diciptakan di sebuah pangkalan militer Amerika Fort Buchanan di depan kota Canovanas Major Jose bahkan memimpin langsung operasi penyisiran cupa kabra Pada malam hari dengan membawa senjata dan salib Untuk melindungi kota dari cupa kabra Sontak dirinya terpilih kembali menjadi wali kota Canovanas Bahkan menjadi politikus yang menduduki jabatan wali kota terlama Yaitu selama lima priode Situasi hubungan Amerika dan Meksiko yang pernah terlibat perang Menjadikan kisah cupa kabra berkembang menjadi viral Sebagai cerita rakyat Meksiko Bahkan menjadi simbol anti-hero Sebagai bentuk perlawanan rakyat Meksiko terhadap Amerika Menjelang tahun 2000an Laporan kasus serangan cupa kabra yang sama Telah meluas sampai Republik Dominika Argentina, Bolivia, Chile, Peru, Panama Sampai keberapa wilayah Amerika Serikat Sehingga kasus cupa kabra semakin dikenali dunia Bahkan ditambah dengan banyaknya laporan Yang mengaku melihat makhluk misterius tersebut Berbeda dengan laporan sosok cupa kabra Yang digambarkan di Puerto Rico Yaitu berupa makhluk alien atau cenderung humanoid Laporan cupa kabra di Amerika Serikat Mengarah kepada sosok binatang Spesies anjing misterius yang tidak berguli Bahkan beberapa peternak mengaku berhasil membunuh Dan mengawetkan cupa kabra Pemerintah Amerika Serikat akhirnya mulai bergerak Dengan menerjunkan ahli-ahli dan akademisi Untuk meneliti kasus kematian ternak misterius ini Namun tetap belum berhasil mendecahkan kasus ini Hasil kesimpulan sementara dari para ahli juga sama Dengan dugaan lainnya Yaitu ulah dari predator alami Sampai seorang penulis artikel dan buku Tentang makhluk kriptif dan misterius Bernama Benjamin Redford Mulai melakukan investigasi secara maraton Dia mulai dengan menelusuri kesaksian pertama cupa kabra Sampai kepada bukti-bukti jasad yang diklaim sebagai sosok cupa kabra Redford menemui Madeleine Tolentino Saksi viral pertama yang menggambarkan sosok cupa kabra Sebagai makhluk alien humanoid Dan dari penelusurannya ditemukan Bahwa Madeleine Tolentino mengakui telah menonton film berjudul Spesies Yang dirilis industri film Hollywood pada tahun yang sama Kesamaan detail antara film dan taporan kesaksiannya Ditambah situasi sosial politik di Meksiko Telah membuat Benjamin Redford Menutup penelitiannya dengan mengambil kesimpulan Bahwa cupa kabra adalah makhluk mitos yang tidak nyata Melainkan hanya kesalahan mengidentifikasi Atas kasus serangan anjing liar coyote Yang kebetulan sebagian tertangkap Menderita sakit kulit karena infeksi kutu Dengan demikian Makhluk kriptif cupa kabra Hanya mampu mengisi deretan makhluk kriptif lainnya Yang belum terpecahkan dan terbukti secara empirik Namun benarkah demikian Sebagai seorang pemberhati makhluk kriptif Saya memiliki pendapat yang berbeda Karena dibandingkan dengan makhluk kriptif lainnya Serangan cupa kabra berlangsung terus menerus sampai hari ini Dengan meninggalkan bukti-bukti korban yang sama Dari waktu ke waktu termasuk di Indonesia Penasaran? Saya lanjutkan sebentar lagi Nah lo, mengapa ada dua versi cerita penampakan cupa kabra? Mengapa cupa kabra dianggap mitos padahal kasus ternak mati misterius selalu terjadi setiap tahun? Dan mengapa tidak ada yang sanggup memecahkan misteri cupa kabra? Jika itu hanya kasus serangan anjing coyote Tapi Mas Modi menyinggung kasus ternak mati misterius Yang sama motifnya dengan kasus di Meksiko Apakah coyote ada di Indonesia? Aduh makin penasaran ya Jangan kemana-mana Kita akan melanjutkan membahas tentang ini Setelah kita mengenal apa itu cupa kabra Dan bagaimana modus operandinya Saya akan mengajak Anda untuk mengenal Satu lagi sosok misterius yang ada di Indonesia Yaitu anjing vampir Sebelumnya saya akan bawa Anda ke kasus viral ternak mati misterius Di Kabupaten Malang, Jawa Timur Yang menelan korban sebanyak 41 ekor kambing Ternak kambing milik warga di kota Malang yang mati Akibat serangan hewan buas terus bertambah Hingga kini sudah ada 40 lebih ternak kambing milik warga Ditemukan mati dalam kondisi luka lobek Di bagian utala dan perat Pada September 2017, warga Malang digemparkan dengan penemuan 41 kambing yang mati digigit anjing misterius selama dua pekan terakhir Beberapa kambing diketahui sedang hamil dan semuanya mati dengan luka tusukan yang sama di leher dan di kaki serta luka sayatan di perut Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan atau Dinas Kesuan Beserta kepolisian dan ormas setempat Turun tangan bersama membantu perternak untuk menemukan pelaku serangan tersebut Sampai akhirnya bukti CCTV dari warga merekam dua ekor anjing jenis Rottweiler Melintasi jalan desa pada malam kejadian Di mana warga memastikan tidak ada warga sekitar yang memelihara anjing ras besar tersebut Kepala Dinas Kesuan Malang, Bapak Sujono, akhirnya mengeluarkan ternyataan berdasarkan hasil polensik, olah TKP, dan bukti-bukti ketakdian Dengan menyimpulkan bahwa pelaku adalah anjing vampir Yaitu sejenis anjing liar telah bermutasi dari pemakan daging menjadi anjing penghisap darah Para open-minded, saya rasa dengan kapasitas beliau tentu mengetahui betul bahwa tidak ada spesies anjing vampir dalam kasana fauna di dunia ini Namun karena terbukti berwujud seperti anjing dan korban mati karena dihisap atau dikonsumsi darahnya oleh pelaku Beliau berani meneluarkan argumen yang tidak biasa tersebut Spesies kanen atau anjing seperti juga kucing tidak dapat menghisap cairan Sehingga ketika minum, mereka menggunakan bantuan lidah untuk melakukannya Sebuah penelitian di Harvard University mencoba menjawab bagaimana cara anjing dan kucing minum Menggunakan alat sinar egg dan kamera berkecepatan tinggi Diperlihatkan bagaimana anjing menjulurkan lidahnya, menekan permukaan air Sehingga menimbulkan gaya lontar yang melambungkan air ke atas Dan dengan mulutnya, anjing segera menangkap air tersebut dan menelan Sementara kucing memiliki lidah yang bertekstur dipenuhi bulu kecil Sehingga dengan cara yang sama, air masih menempel di lidahnya ketika diangkap Jadi tidak ada anjing dan kucing yang menghisap darah Fakta berikutnya adalah bahwa kebutuhan minum anjing adalah sebesar 5% dari berat tubuhnya Itu artinya anjing dengan berat 20 kilo hanya membutuhkan 1 liter air Sementara dalam 1 ekor kambing terkandung 6 liter darah Diketahui pada kasus ternak mati misterius dalam 1 malam Jumlah mangsa bisa mencapai 9 ekor kambing Maka jika berdasarkan kesaksian, jumlah pelaku ada 3 ekor Maka masing-masing anjing vampir harus menghisap 18 liter Dalam aksi serangan berdurasi 2 jam tersebut Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan predator alami kita Akan tetapi, walaupun spesies anjing vampir itu tidak ada Namun saya setuju dengan julukan tersebut Dan itulah mengapa saya menggunakannya dalam video ini Sekaligus saya ingin menegaskan bahwa kasus serangan anjing vampir di Indonesia Adalah sama dengan kasus serangan kupakabra di Meksiko dan di Amerika Serta di seluruh dunia Anjing vampir adalah kupakabra versi Indonesia Nah, gimana para open-minded? Makin seru kan? Claudia juga makin penasaran Anjing vampir atau yang dikenali dunia sebagai kupakabra Memang makhluk kriptif yang nyata karena meninggalkan jejak korban yang sama di mana-mana Yuk kita lanjutkan menyimak penjelasan Mas Modi Yang telah mengamati kasus ini sejak 2016 sebagai pemerhati makhluk kriptif di Indonesia Seperti apa wujud sebenarnya dari anjing vampir atau kupakabra ini? Mari kita bahas dulu wujud kupakabra dari kesaksian pertama di Meksiko Oleh Madeline Tulentino yang memergoki makhluk tersebut sedang beraksi memangsa kambingnya Madeline menggambarkan wujud kupakabra sebagai makhluk bipedal atau yang bergerak dengan dua kaki Yang memiliki ciri-ciri bermata besar berwarna merah Berwajah mirip manusia tanpa daun telinga Dengan tinggi sekitar 4-5 feet atau 1,2-1,5 meter Tangannya berjari tiga dengan cakar dan ruah sisik seperti unggas Serta kaki besar dengan anatomi seperti anjing Tubuhnya berwarna abu-abu dengan totol hitam Penggambaran ini rata-rata mewakili seluruh penampakan kupakabra di Meksiko Dengan tambahan detail seperti Mampu melompat tinggi Tidak mempantul Dapat menghipnotis sehingga melumpuhkan mangsanya Dan tidak takut dengan manusia Sementara di lain pihak Penggambaran umum lainnya yang merupakan penampakan yang paling banyak dilaporkan Ketika saksi mata sempat memerenggoki pelariannya Adalah berwujud seperti hewan berkaki empat atau quadropedal Di Amerika Utara disebut mirip beruang Sebagian lagi mirip anjing Di Australia disebut mirip kangguru Karena kemampuannya melompat Dan ada lagi yang mengatakan mirip kelelawar raksaksa Atau gargoyle Lalu bagaimana dengan kesaksian anjing vampir di Indonesia? Saya mengumpulkan kesaksian-kesaksian berikut Dan mencatat bagian-bagian penting yang diungkapkan mereka Serta membaginya menjadi dua bentuk laporan yang sama Yaitu Pertama Laporan berwujud hewan berkaki empat Atau quadropedal Banyak dari saksi mata menyebut pahluk tersebut mirip anjing Namun dengan tambahan detail seperti Gerakannya kaku Seperti anjing sakit atau anjing pincang Anjing aneh Karena tidak merasa sakit atau bersuara saat dipukul Bahkan sebagian menduga kulitnya tebal Karena tidak mempan oleh benda tajam Anjing jadi-jadian Karena memiliki kemampuan untuk menghilang dari kejaran Makhluk hewan yang galak Karena tidak takut dengan manusia Bahkan menatap balik ketika diintimidasi Makhluk hewan dengan kemampuan melompat tinggi Bahkan dilaporkan setinggi pohon kelapa Dan mampu melompati lebar sungai Penggolongan yang kedua adalah kesaksian-saksi mata Bahwa makhluk tersebut berciri humanoid atau bipedal Atau bergerak dengan dua kaki Dengan keterangan-keterangan sebagai berikut Ibu Sai melihat makhluk yang berdiri seperti manusia Di depan kandang kambingnya Yang digambarkan antara manusia dan kerah Ada peternak yang meyakini Pelaku adalah monyet siluman Karena mampu menggunakan tangannya Untuk membuka atap kandang unggasnya Dalam melakukan aksinya Dan beberapa menyebut makhluk tersebut sebagai Aul yaitu manusia serigalar Menurut kepercayaan adat Sunda Atau asubau yaitu manusia berkepala anjing Menurut kepercayaan Jawa Atau homang Makhluk mistis berwujud kera besar berwarna hitam Dengan kuku panjang dan gigi taring Menurut kepercayaan masyarakat batak Atau parakang Yaitu manusia yang mendalami ilmu hitam Sehingga mampu berubah wujud menjadi binatang Menurut adat masyarakat Sulawesi Jadi, bagaimana kita menyikapi perbedaan yang terjadi Untuk menggambarkan sosok kupakabra Atau anjing vampir yang sebenarnya Kita harus memahami bahwa penjabaran kesaksian seseorang Akan sangat tergantung oleh beberapa faktor Kepercayaan atau agama Pendidikan Sosial budaya Dan karakter kepribadiannya Serta pengalaman hidupnya Maka kita harus menganulir hal-hal yang merupakan penambahan Dari opini pribadinya Dan mencari benang merah atas persamaan-persamaan keteran Secara garis besar Inilah yang kita dapatkan dari sosok kupakabra Baiklah Dari seluruh deskripsi saksi mata dapat diambil kesimpulan bahwa Ciri-ciri yang umum dari anjing vampir atau kupakabra adalah Bermata merah atau memantulkan warna merah Moncong pendek Terdapat organ aneh seperti surai atau duri di tengkuknya Memiliki cakar tajam Berlari dengan keempat kakinya Namun dapat berdiri dan menggunakan kaki depannya sebagai tangan Tidak berbulu atau tipis dengan warna abu-abu Namun juga ada yang hitam atau terdapat corak putih Saya ingin mengutarakan opini saya Untuk menjelaskan mengapa kedua perbedaan wujud kupakabra atau anjing vampir ini terjadi Pertama, karena memang anjing vampir atau kupakabra Sesungguhnya bukanlah spesies hewan dari dunia ini Sehingga tidak ada satupun padanan yang cocok untuk mendeskripsikan wujudnya Hei, tahan dulu penasarannya Karena penjelasan akan hal ini akan saya ungkap di video selanjutnya Kita lanjut dulu ke bagian kedua Kedua, karena durasi pertemuan antara saksi mata dan makhluk misterius tersebut selalu terjadi dalam waktu yang singkat Sehingga hanya mendapatkan potongan dari detail keseluruhan pergerakannya Saya meyakini, anjing vampir atau kupakabra memang sesuai dengan dua wujud penampakan yang dilaporkan tersebut Ketika sedang berlari, maka mereka menggunakan empat kaki atau kuadro pedal sebagai mobilitasnya Sementara saat melakukan hal khusus, mereka akan menggunakan kedua tangannya layaknya mahluk di pedal Padanan akan gerakan seperti ini sudah ada dalam fauna kita yaitu pada hewan beruang Anjing vampir atau kupakabra Sampai saat ini belum kita dapatkan gambar sebenarnya Apalagi videonya Namun sudah banyak orang berupaya mengilustrasikan mahluk kriptit ini Berdasarkan keterangan saksi-saksi sepihak Jika kita telusuri gambar dengan kata kunci kupakabra, banyak sekali wujudnya yang berbeda-beda satu sama lainnya Karena itu, saya mencoba menghubungi salah seorang sahabat saya yang telah lama berkecimpung di dunia komik dan animasi Serta aktif sebagai pendidik animasi dan pemerhati supranatural yang karyanya sudah beredar luas baik di tingkat lokal maupun internasional Dia adalah Alhi Zakhiri Bersama studio animasi kampung monster yang didirikannya tahun 2012 Yaitu sebuah laboratorium kreatif atau butik kekayaan intelektual Serta IT untuk menciptakan dan mengelola karya intelektual industri kreatif Berupa film animasi, komik, dan cosplay Kampung monster telah menghasilkan karya-karya yang diadaptasi dari cerita-cerita mitologi Seperti salah satunya serial TV yang pernah ditayangkan di Trans 7 pada tahun 2010 lalu Yang diadaptasi dari komik berjudul Fatal Sang Pelindung Serta banyak lagi karya animasi lainnya Sebagai sahabat, saya mengenal sosok Alhi dengan minat yang besar akan dunia mitologi Indonesia Berbagai karakter maik mitologi lokal maupun monster Yang didapatkannya melalui riset dan eksplorasi budaya dan karifan lokal Serta imajinasi dan kreatifitasnya telah turut diciptakannya dalam karya-karyanya Yang kemudian didokumentasikannya ke dalam galeri virtual Kampung Pusaka Mitologi Nuswantara Workshop berlokasi di dekat pantai Siung Gunung Kidul Yogyakarta ini Juga akan dijadikan sebagai workshop pembuatan pusaka-pusaka baru Yang akan mendasari karya-karya animasi yang diciptakannya Dan inilah hasil diskusi kami tentang makhluk misterius anjing pampir atau gupecabra Yang diilustrasikan oleh studio animasi Kampung Monster Yang diilustrasikan oleh studio animasi Kampung Monster Yang bertemu dengan makhluk ini Apa saja mangsanya Dan mungkinkah anjing pampir ini menyerang manusia Bagaimana pula dengan argumen saya yang menyebutkan bahwa mereka bukan hewan dari dunia ini Tunggu, semuanya akan saya jelaskan di video berikutnya Saya Maudionora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa para open-minded Baiklah, para open-minded Kalau Anda menilai video ini bermanfaat Klik like dan subscribe untuk terus mendukung kami Jangan lupa pula menekan tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan berita anjing pampir terbaru Akhirnya sampai di sini pertemuan kita Claudia undur diri ya Sampai jumpa di tayangan berikutnya dan terima kasih Terima kasih telah menonton